Intro Ijin saya menyampaikan sedikit hal terkait dengan DRP ini Memang sejak relaunchingnya untuk kita mulai beraktifitas dengan menggunakan DRP baru Banyak sekali persoalan Banyak persoalan yang terjadi di tingkat lapangan Dan saya selalu membuka komunikasi dengan teman-teman yang ada di lapangan Ketika mengalami kendala itu harus langsung disinformasikan Dan berjenjalan juga kami sampaikan Ada pun persoalan-persoalan itu memang sangat umum sekali Seperti yang kita selalu perbincangkan di dalam DRP itu Memang kalau untuk kita melihat kepada aplikasi baru ini Lebih pada upaya untuk bagaimana pengendalian terhadap aktivitas kita Karena memang kemarin menjadi temuan itu Sehingga untuk proses untuk updating saja sudah dikendalikan dengan batas waktu 3 hari Kalau kemarin kan lost room istilahnya Mau kapanpun bisa, bahkan sampai akhir bulan pun jadi Tapi kalau untuk ini memang kembali kepada pribadi kita Untuk paling tidak bisa menyelesaikan dengan sistem yang ada Kalau memang kita dikendalikan untuk memastikan benar-benar aktivitas kita itu sesuai tidak Dengan kondisi real tingkat lapangan Sebenarnya dari sisi Sisi antisipasi berkaitan dengan sinyal dan offline dan online Itu sudah sangat membantu Sehingga tidak ada alasan lagi Bahwa kita Tidak bisa input karena sinyal Karena disitu kan sudah dibuka secara offline juga Itu harus di-input pada saat itu Karena secara otomatis itu Menit, detik, dan jam, kapanpun, hari kapanpun kita melakukan input offline Itu sistem baca Dan otomatis ketika Kita Terkendala sinyal Kemudian di tempat yang khusus Ada sinyal Otomatis Dia akan terkonek secara Otomatis itu Sehingga tidak ada alasan Kecuali memang kita Yang akses terhadap Ini Supaya kita untuk Ada yang ada dari 3 hari Ya otomatis itu sudah dikunci Tidak bisa lagi Ya Baik itu untuk inputan baru Maupun untuk inputan perbaikan Itu lewat 3 hari sudah tidak bisa lagi Ya Jadi Saya sebenarnya saya Sangat Apa Setuju dengan sistem yang ada Saya sangat setuju Karena memang Ya kerja-kerja profesional kita ini Harus bisa dipertanggungjawabkan secara baik Ya tidak lagi seperti yang kemarin-kemarin Ya pihak Kemendez ini ada di pihak kita Ya sangat Sangat membantu kita Ya tidak apapun yang terjadi kemarin-kemarin itu Kemendez itu selalu membekah kita Tapi untuk sekarang Dengan rekomendasi BPK Kita juga harus mendukung upaya Kemendez ini Sehingga tidak ada lagi temuan Menjadi catatan temuan Ketika ada pemeriksaan BPK di Periode tahun ini Saya kira demikian teman-teman Jadi sekilas mungkin Terkait dengan isian aktivitas Dan Kunjungan Sejauh yang kami tahu Dalam mengikuti sum kemarin Dengan Kornas kemudian juga dengan HRD secara khusus Dijelaskan bahwa Karena untuk kunjungan itu Sudah dikunci Itu 8 jam Ya sudah dikunci 8 jam Artinya Aktivitas apapun Yang kita lakukan mungkin Tapi itu masuk dalam Post kunjungan lapangan Secara deskripsi Kita harus urekan Karena disitu memang tidak Tidak muncul Terkait dengan jam berapa Jam berapa Karena dia hanya Mencantumkan hari Hari apa mulai Kemudian hari Terakhirnya kapan Dengan demikian Di deskripsi itu Kita harus urekan secara Lengkap Seperti contoh Contoh hari ini Kita katakan bahwa Dia harus masuk Di dalam kunjungan Ya berarti Dari jam sekian Sampai dengan jam sekian Di deskripsi Kita memiliki Kegiatan sum Sum Ruan Cakap Ya selanjutnya Dari jam sekian Sampai jam sekian lagi Kegiatan sum Sampai jam Sampai jam Selanjutnya temperatur